Pendekar Buta, Jilid 03. Tiga orang pengeroyok ini berseru kaget dan masing-masing melompat mundur sampai 3 meter lebih. Ketika semua orang yang tadi menjadi silau matanya oleh sinar merah yang bergulung-gulung itu kini dapat memandang penuh perhatian, mereka melihat bahwa B.H.E. Han Kobengong memandang dayungnya yang sudah patah menjadi dua potongan kecil di kedua tangannya. Lao Teng Melongo menatap tangan kanannya yang hanya memegangi gagang golok sedangkan Ban Kuan Tojin merah bukannya karena pedangnya yang kanan terbang entah kemana sedangkan yang kiri sudah semplok, patah, ujungnya. Apabila semua orang memandang kepada pemuda buta itu, ternyata si buta ini masih saja berdiri seperti tadi dengan tangan kiri tinggi-tinggi di atas kepala memegang mahkota emas sedangkan tangan kanan masih memegang tongkat melintang. Apakah pemuda buta ini main sihir? Demikian para anak buah dua perkumpulan penjahat itu bertanya-tanya dan merasa bingung, juga kaget, heran dan gentar. Akan tetapi tentu saja dugaan ini tidak betul dan para pengeroyok tadi, juga si gadis baju hitam tahu belaka betapa secara hebat pemuda buta itu tadi menggerakkan tongkatnya yang butut dan tampaklah sinar merah bergulung-gulung yang menangkis dan merusak semua senjata itu. Mereka dibuat begitu heran akan kehebatan tongkat itu yang demikian ampuhnya sehingga bisa mematahkan senjata-senjata tajam dan berat. Bukankah tongkat itu hanya tongkat kayu belaka? Tentu saja tidak demikian keadaan yang sesungguhnya. Walaupun hanya tongkat kayu, akan tetapi sebelah dalamnya berisi pedang anghang kiam, pedang pusaka yang ampuh sekali. Apalagi digerakkan oleh tangan yang memiliki tenaga dan kepandaian sakti seperti Kun Hong, sudah tentu para kepala penjahat itu bukanlah tandingannya. Kun Hong tersenyum kemudian berkata, Bah kota sudah berada di tanganku, dan akanku kembalikan kepada yang berhak. Kalian tidak usah saling bermusuhan, apalagi sampai bunuh-membunuh. Lebih tidak baik lagi apabila kalian meneruskan pekerjaan kalian yang hina dan kotor ini, Pasti kelak tidak akan membawa kalian kepada keselamatan hidup. Sudahlah, aku akan pergi. Setelah berkata demikian, dengan langkah perlahan-lahan pemuda buta itu berjalan maju. Tongkatnya yang dipakai meraba-raba ke depan mendahului kedua kakinya. Oleh karena dia buta, tentu saja dia tidak tahu bahwa dia telah salah mengambil kejurusan sehingga dia bukan hendak meninggalkan tempat itu, Melainkan dia malah menuju ke arah kelompok pohon-pohon besar yang memenuhi hutan kecil di lareng bukit. Kun Hong agak bingung ketika tongkatnya bertemu dengan batang-batang pohon. Dia lalu meraba-raba dan berjalan di antara pohon-pohon. Ketika dia melangkah maju, dia tidak melihat bahwa di atasnya ada sebuah cabang pohon yang tergantung rendah. Tahu-tahu kepalanya tertumbuk kepada batang pohon ini. Kagetnya bukan main karena jika yang memukul kepala itu adalah serangan lawan, tentu dia dapat mendengar angin pukulannya. Cepat dia miringkan kepala, akan tetapi tak dapat dia mencegah keluarnya telur kecil mengindul di dahinya yang mencium batang pohon tadi. Semua orang yang berada di situ saling pandang dan tanpa terasa lagi muka tiga orang tokoh yang keheranan tadi berubah menjadi merah sekali. Orang buta macam begitu saja tak mampu mereka robohkan. Bahkan hanya dalam satu kali gebrakan saja mereka telah kehilangan senjata. Padahal si buta itu mencari jalan pun tidak becus. Serang dia hampir berbareng lauteng dan dihaehemko berseru. Ributlah para anak buah bajak dan rampok berlarian maju, menghujani tubuh Kun Hang dengan serbuan senjata mereka. Akan tetapi kini Kun Hang tidak mau memberi hati lagi. Dia tadi turun tangan dengan maksud untuk mencegah mereka saling bunuh dan sengaja dia menimpakan rasa permusuhan mereka kepada dirinya karena dia yakin bahwa dia mampu menjaga diri sendiri. Melihat dirinya diketpung dan diserbu, dia cepat menggerakkan tongkatnya ke arah suara senjata yang menyerangnya. Sinar merah bergulung-gulung dan segera terdengar suara senjata beradu bertubi-tubi, disusul peki kesakitan dan tampaklah senjata-senjata para pengeroyok itu berterbangan seperti daun-daun kering rontok tertiup angin. Kali ini Kun Hang sengaja menunjukkan tongkatnya kepada tangan-tangan yang memegang senjata sehingga dalam sekejap metu saja belasan pengeroyok sudah terluka tangannya, luka berdarah yang meskipun tidak membahayakan keselamatan mereka, namun cukup parah sehingga membuat mereka tak berdaya dan tak dapat mengeroyok pula. Serbuan gelombang kedua juga mengakibatkan belasan orang pengeroyok lain mundur dan memegangi tangan yang terluka, malah kali ini tidak ketinggalan tangan Lauteng, B.H.M.K. dan Tosu Ban Kuan Tojin juga terluka. Melihat kehebatan pemuda buta ini, para pengeroyok menjadi gentar juga, apalagi ketika Kun Hang yang kini berdiri tegak menghadapi mereka itu berkata, suaranya nyaring dan penuh pengaruh. Jangan kira bahwa aku tidak mampu mengubah luka pada tangan dengan tebasan pada leher atau tusukan pada ulu hati. Hem, orang-orang susat? Apakah kalian masih ingin merampas mahkota ini yang bukan menjadi hak milik kalian? Sadarlah bahwa perbuatan busuk tak akan pernah mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Semua orang kini memandang betapa si buta itu melanjutkan perjalanannya, hati-hati sekali berjalan didahului rabaan tongkatnya, malah sekarang agak membungkut-bungkuk karena takut kalau-kalau kepalanya bertumbukan dengan dahan pohon yang rendah lagi. Sin sebuta, berhenti kau tiba-tiba saja orang tinggi besar muka hitam yang tadi datang bersama BHM kau melompat ke depan dan menghadang di depan Kun Hang. Mendengar desirangin lompatan ini, Kun Hang maklum bahwa orang yang baru datang menyusungnya ini mempunyai kepandayan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tiga orang pengeroyoknya tadi. Sahabat siapakah dan ada keperluan apa menahanku? Kau tinggalkan mahkota itu dan aku masih akan mengampuni perbuatanmu mengacau di sini dan menghina kakak iparku, Kiang Liong Pangcu. Hem, kau siapakah berani bicara sesombong ini Kun Hang bertanya. Bukalah telingamu baik-baik. Cuan besarmu ini adalah Kiat Jiu, si tangan besi, So Ki, seorang di antara tujuh pengawal kaisar. Mahkota itu adalah benda pusaka dari dalam isana yang dicuri kemudian dibawa lari oleh bekas pembesar Tan Ho yang berhenti dan mengundurkan diri. Siapa yang merampas mahkota ini berarti dialah pencurinya dan patut dihukum sebagai pengkhianat atau pemerontak. Nah, kau serahkan benda itu padaku. Pihak Hoi Ho Pang terkejut bukan main mendengar pengakuan orang tinggi besar ini. Mereka, terutama Lao Teng, lalu memandang penuh perhatian. Kun Hang sendiri juga terkejut. Tak disangkanya bahwa dia akan bertemu kembali dengan seorang di antara tujuh pengawal pangeran mahkota Tian Gun Ti yang sekarang sudah menjadi calon kaisar karena kematian kaisar tua sehingga dengan sendirinya tujuh orang pengawalnya itu akan naik pangkat menjadi pengawal kaisar pula. Setelah mendengar namanya, baru Kun Hang mengenal kembali suara orang ini. Agaknya Tiak Jiu So Ki sendiri lupa kepadanya dan tidak mengenalnya. Hal ini tidak aneh pula karena dia sudah menjadi buta dan dipuncak taisan tiga tahun yang lalu. Ketika Tiak Jiu So Ki dan keenam orang temannya datang pula mengacau, Kun Hang belum buta. Lebih besar lagi keheranan dan kekagetannya ketika dia mendengar dari mulut pengawal itu bahwa pembesar yang sudah dirampok, yang katanya telah mengambil dan melarikan mahkota ini dari istana, bukan lain adalah Tan Tai Jin yang merupakan kakak angkat dari Tan Beng San. Tidak boleh orang merampas dari tanganku, kata Kun Hang tenang dan suaranya keras. Kalau kalian tadinya merampas benda ini dari pembesar sitan itu, maka aku harus mengembalikan kepadanya juga. Keparat, berani kau melawan pengawal kaisar Tiak Jiu So Ki membentak. Tanpa menanti jawaban Kun Hang dia sudah mengirim pukulan dengan tangan kanannya yang disertai hawa pukulan dan tenaga dalam yang membuat kepalanya itu sekeras besi. Memang So Ki ini pada waktu mudanya melatih tangannya dengan bubuk besi sehingga sekarang dia memiliki ilmu Tiak Si Chiang, pukulan pasir besi, yang membuat kepalanya keras bagai besi dan karena ini pula dia mendapat julukan Tiak Jiu, si tangan besi. Sambaran pukulan tangan ini sudah cukup untuk diketahui Kun Hang mengenai keahlian lawan. Akan tetapi dia tak gentar, malah mengempit tongkatnya dan menggunakan tangan dan memapaki pukulan itu dengan dorongan telapak tangannya. Duh! Kepalan yang besar dan keras itu bertemu dengan telapak tangan Kun Hang yang putih dan halus bagaikan tangan wanita. Akibatnya luar biasa sekali. So Ki merasa betapa kepalanya bagai bertemu dengan kapas, seolah-olah tenaganya tenggelam ke dalam air dan sebelum dia sempat menarik tangannya, dari telapak tangan itu timbul hawa panas yang membakar tangannya. Tubuhnya menggigil, dia jatuh berlutut dan lengan tangannya serasa lumpuh. Kagetnya bukan main dan cepat-cepat dia menarik tangannya sambil mengerahkan tenaga. Kun Hang melepaskan tangan lawannya. Betapa kaget hati So Ki saat melihat kepalan tangannya membengkak dan mulailah terasa nyeri menusuk-nusuk. Dia segera melompat mundur dan menyeringai kesakitan. Tanganmu tidak apa-apa, besok akan lenyap rasa nyerinya, kata Kun Hang. Salahmu sendiri menggunakan tenaga beracun dan kini hawa pukulan sudah menyerang tanganmu sendiri, setelah berkata demikian, Kun Hang melanjutkan langkahnya. Tak seorang pun akan mencoba untuk menyerang lagi sekarang, setelah melihat betapa semua serangan dapat dipatahkan sekali gebrak saja oleh pemuda buta. Melihat si buta itu berjalan dengan tongkat di depan, kelihatannya begitu lemah, begitu tak berdaya, akan tetapi hampir seratus orang banyaknya itu tidak dapat menghalanginya membawa pergi mahkota itu, benar-benar amat mengherankan. Orang-orang itu hanya mengikutinya dari jauh tak seorang pun mengeluarkan suara. Diam-diam dadis jelita baju hitam itu pun mengikuti dari jauh. Ia makin kagum kepada Kun Hang, dan dia juga dapat melihat sikap para penjahat itu yang agaknya tidak akan mau mengalah begitu saja. Siapakah pemuda buta ini? Lihai bukan Ming. Dari mana datangnya dan apa maksud sebenarnya membawa pergi mahkota kuno? Demikian bermacam pikiran mengaduk di hati Bian Chu. Sengaja gadis ini menyelinap di antara pepohonan dan menghilang dari pandangan mati orang banyak, lalu diam-diam ia mengikuti semua kejadian atas diri Kun Hang. Setelah Kun Hang menembus hutan kecil penuh pepohonan itu, barulah si gadis jelita itu terkejut sekali dan maklum apa yang diharapkan oleh para penjahat itu. Kiranya, tanpa diketahuinya, orang buta itu salah jalan. Dia menuju ke sebuah tebing yang buntu karena berujung jurang yang amat suram dan luas, tak mungkin dilalui manusia. Tanpa diketahuinya, si buta itu berjalan perlahan-lahan, tongkatnya merabah-rabah menuju ke pinggir jurang. Adapun di belakangnya, hampir seratus orang dari kedua perkumpulan penjahat itu mengikutinya, siap sedia dengan senjata di tangan, bahkan ada yang sudah mementang busur. Melihat betapa orang buta itu menghadapi bahaya maut yang hebat, Bian Chu ingin berteriak memberi peringatan. Akan tetapi ia menahan hatinya. Mengapa ia harus berbuat demikian? Ia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan si buta, kecuali bahwa mahkota itu kini berada pada si buta dan harus ia rampas. Si buta itu boleh mampus di tangan penjahat-penjahat ini, apa sangkut pautnya dengannya? Pula, orang buta itu masih muda dan tampan sekali, kalau ia seorang gadis tanpa alasan membelanya, bukankah orang akan menyangka yang bukan-bukan terhadap dirinya? Apalagi kalau diingat betapa si buta tadi demikian dekat dan baik dengan gadis pesolek genit anak lauteng, dapat diduga bahwa orang buta itu pun bukan orang baik-baik biarpun kepandayanya benar-benar amat lihai. Biarlah mereka saling gempur, dan ia mencari kesempatan baik merampas mahkota itu. Inilah siasat membiarkan anjing-anjing merebutkan daging sambil menunggu kesempatan untuk menyambar daging itu. Ketika akhirnya tongkatnya merabai tempat kosong, Kun Hang juga merasa kaget sekali. Dirabah-rabahnya sekali lagi ke depan, kanan-kiri sama saja. Sudah jelas bahwa tongkatnya memang merabai tempat kosong. Dia berjongkok, mencoba untuk mengukur dalamnya lobang di depannya itu, siapa tahu hanya sungai kecil. Tapi, biarpun dia sudah mengulur lengan dan tongkatnya, masih juga belum menyentuh dasarnya. Dan dia tidak mendengar suara air sungai. Dia lalu mundur dan melangkah dua tindak ke belakang, keningnya berkerut. Telinganya mendengar suara burung jauh di bawah ketika dia berjongkok tadi. Tahulah dia sekarang bahwa di depannya adalah jurang yang sangat curam, bahwa di bawah sana itu adalah kaki gunung, dusun-dusun dan pohon-pohon di mana burung-burung berterbangan. Kwasin Sehe, kau masih tidak mau menyerahkan mahkota itu. Tiba-tiba saja dia mendengar suara bentakan di belakangnya, suara laueng, juga dia mendengar langkah kaki puluhan orang banyaknya, bergerak berindap-indap ke arahnya dari belakang, kanan dan kiri. Dia maklum bahwa dirinya sudah terkurung dari kanan-kiri belakang oleh para lawannya, sedangkan dari depan dihalangi jurang yang tidak mungkin dilalui. Dia membalik, tersenyum dan menjawab, Pangcu, kalau mahkota ini terjatuh ke tanganmu, tentu orang-orang Piyang Leong Pang tak akan dam begitu saja dan akan merampasnya dari tanganmu, sebaliknya kalau ku berikan kepada ketua Piyang Leong Pang, tentu kau dan semua anak buahmu juga tidak akan mau menerima begitu saja. Karena itu, biarlah tetap di tanganku dan kalian tidak usah saling bermusuhan, Kun Hong melangkah maju, ingin segera menjauhi pinggir jurang karena hal ini amat berbahaya baginya. Akan tetapi atas dorongan ketua kedua perkumpulan, para bajak dan perambok segera menyerbu, didahului melayangnya puluhan batang anak-anak panah ke arah Kun Hong. Pemuda buta itu cepat memutar tongkatnya dan anak-anak panah itu runtuh semua, ada yang lejit dan meluncur kembali menyerang tuannya sendiri. Meski Kun Hong dihujani anak panah, akan tetapi tak sebuah pun dapat menyentuhnya. Tongkat yang dia gerakan merupakan perisai yang sangat tangguh, juga gerakannya mengandung hawa sakti yang amat kuat sehingga anginnya saja cukup untuk mengusir pergi anak panah yang mendekatinya. Akan tetapi puluhan orang itu terus mendesak maju, kini menggunakan toya, tombak dan senjata-senjata panjang lainnya. Kun Hong menangkis, mematahkan banyak tombak dan toya, merobohkan banyak pengeroyoknya dengan melukai mereka tanpa membahayakan keselamatan nyawa. Karena menghadapi pengeroyokan berat, dia terpaksa harus bergerak ke sana kemari, mulai menemdang untuk membantu tongkatnya. Dia tak gentar menghadapi pengeroyokan orang-orang yang baginya bukan merupakan lawan yang tangguh itu, akan tetapi karena para penjahat itu mengeroyoknya sambil berteriak, hal ini sangat membingungkan Kun Hong. Harus diketahui bahwa pemuda buta ini dalam setiap pertempuran hanya mengandalkan telinganya. Sekarang orang-orang itu mengeluarkan teriakan-teriakan gaduh, tentu saja pendengarannya menjadi kacau balau sehingga dia tidak dapat menangkap desirangin sambaran senjata lagi. Dalam keadaan begini terpaksa Kun Hong hanya mainkan tongkat melindungi dirinya saja, dan terpaksa dia menggunakan kakinya untuk menemdang dan merobohkan lawan, sebab untuk merobohkan lawan dengan tongkatnya, dia juga khawatir kalau-kalau akan menewaskannya. Mendadak di antara para pengeroyok itu ada yang mengeluarkan tambang panjang, yang dipegang melintang serta dipasang di depan Kun Hong yang masih sibuk menghadapi pengeroyokan. Secara tiba-tiba tambang lalu ditarik dan digunakan untuk membetot kaki orang buta itu. Kun Hong kaget dan cepat melompat ke sana kemari. Akan tetapi celakalah dia kalau sampai jatuh karena libatan tambang. Orang-orang yang mengeroyoknya bersorak dan pengeroyokan menjadi semakin ketat. Manusia-manusia curang. Biancu tak dapat menahan kemarahannya lagi dan sesosok bayangan hitam berkelebat didahului sinar pedang yang amat menyilaukan mata. Peke kesakitan segera terdengar susul menyusul, dan beberapa orang penjahat roboh oleh pedang si gadis yang ampuh. Hei-hei, jangan Kun Hong berteriak mendengar jeritan-jeritan itu, akan tetapi pada saat itu dia lupa dan melompat agak jauh. Selaka baginya, dia justru melompat ke arah jurang, tepat di tepinya. Kakinya terpeleset dan tanpa dapat dicegah lagi tubuhnya terguling masuk ke dalam jurang. Para bajak dan perambok bersorak-sorai dan mereka kini membalik untuk mengeroyok gadis jelita baju hitam yang mengambuk seperti seekor naga betina. Sebetulnya, ketua dari dua perkumpulan penjahat itu tidak ada nafsu untuk mengeroyok diancu, karena selain mereka tidak suka bermusuhan dengan Putri Sien Kiameng Tan Bengkui si raja kecil dari pantai Pohai, juga mahkota kuno yang diperebutkan berada di tangan si buta yang kini sudah terjungkal ke dalam jurang. Perlu apa ribut-ribut dengan gadis liar itu? Akan tetapi, keadaannya lain sekarang. Bukan mereka yang sengaja mengeroyok, adalah diancu yang sengaja mengamuk. Entah bagaimana, melihat betapa pemuda buta itu dikeroyok sampai terjungkal ke dalam jurang, gadis ini menjadi marah sekali dan lantas mengamuk seperti ayam betina diganggu anaknya. Karena amukan gadis ini merobohkan banyak anak buah bajak dan perampok, dua orang ketua itu bersama para pembantunya menjadi marah. Mereka lalu berbareng menyerbu, maka dikeroyoklah diancu oleh banyak orang kosin. Ilmu pedang gadis itu benar-benar hebat, tepat seperti yang diduga oleh Kun Hang tadi. Gerakannya lincah dan lemas, seperti gadis sedang menari-nari dengan indahnya, namun setiap gerakan pedang pasti mematahkan senjata lawan atau melukainya. Betapapun juga, menghadapi pengeroyokan Lauteng, Ban Kuan Tojin, B.H.E. Hamke, lima orang tamu undangan termasuk Tiat Jiusoki yang tingkat kepandainya sudah tinggi juga, gadis ini mulai terdesak. Ilmu pedangnya yang sakti, yaitu ilmu pedang Sianli Kiam Sud, ilmu pedang Lidadari, sementara ini memang mampu menyelamatkan dirinya. Gerakannya masih tetap lincah dan indah, akan tetapi lewat seratus jurus, ia mulai lelah. Hahaha, gadis liar, apakah engkau masih hendak mengamuk lagi? Hem, melihat muka ayahmu, asal kau melepaskan pedang dan berlutut minta maaf, Biarlah ku lepaskan kau kata Lauteng yang bagaimanapun juga masih merasa khawatir kalau-kalau dia menimbulkan bibit permusuhan dengan Raja Kecil Pantai Pohai yang amat terkenal itu. Lebih baik mampus daripada minta maaf kepada penjahat-penjahat kejah macam kalian Biancu berseru sambil memutar pedangnya dengan cepat sehingga pedang itu berubah menjadi gundukan sinar kemiluan. Gadis itu bahkan memaki. Manusia-manusia curang, kalau memang gagah jangan main keroyokan. Sekali gulungan sinar pedang itu menyambar ke kiri, salah seorang pengeroyok menjerit akibat pundaknya terbabat pedang. Baiknya ia masih sempat melempar diri ke belakang sehingga hanya kulit dan bagian daging pundaknya saja yang sapat oleh pedang. Namun cukup mendatangkan rasa perih dan nyeri bukan main sehingga ia pun melompat mundur sambil merintih-rintih. Lagi terdengar jeritan keras ketika pedang Biancu yang dikelebatkan ke belakangnya berhasil merobek kulit dan daging paha seorang pengeroyok lainnya, malah dalam detik berikutnya pedang itu sudah menusuk ke arah leher BHE HMCO dengan kecepatan kilat. Orang si BHE ini berseru kaget dan tak kuasa untuk menangkis atau mengelak lagi, dia sudah meramkan mat menanti datangnya maut. Terangkuk. Ruyung di tangan Tiat Jiyusouki menangkis pedang yang akan merenggut nyawa kakak istrinya itu. Ujung ruyungnya terbabat putus, akan tetapi tubuh gadis itu sendiri terhuyung mundur, tangannya terasa sakit. Biancu maklum bahwa tenaga luakang dari si tangan besi itu benar-benar amat kuat. Sebelum dia berhasil mengambil kedudukannya, kembali dia sudah diserang gencar oleh senjata-senjata lawan secara bertubi-tubi. Sekali putar saja pedangnya dapat menangkis semua senjata, sedangkan Ruyung yang sudah menghantam pinggangnya telah ia tangkis dengan sebuah tendangan keras menggunakan tumit kakinya. Pada saat itu pula, golok dan pedang lawan yang lain sudah menggempurnya. Biancu menggoyang pedangnya, tapi adatnya para pengeroyuknya yang terdiri dari orang-orang pandai ini sudah bersetakat untuk mengalahkannya. Dari kanan kiri datang golok dan pedang yang menjepit pedangnya. Biancu kaget, mengerahkan tenaga untuk menarik pulang pedangnya. Akan tetapi pada saat itu, sebatang pedang lain menyelampang kakinya. Cepat ia meloncat ke atas dan tak dapat dicegah lagi ia harus menerima hantaman dayung yang datang dari arah kanan, menggunakan pangkal lengan kanannya. Buk! Hantaman itu membuat tubuhnya tergetar, tangan kanannya lumpuh kaku dan terpaksa ia melepaskan pedangnya untuk dapat meloncat ke atas, lalu membalik ke belakang dan keluar dari kepungan. Hayo berlutut minta ampun kalau tidak mau mampu sekali lagi hui hou pangcu lauteng membentaknya. Gadis itu berdiri dengan tegak, matanya berapi-api, kepalanya dikedikan dan mulutnya tersenyum mengejek. Ia adalah putri seorang gagah perkasa dan semenjak kecil sudah digembleng tentang kegagahan. Mati bukanlah apa-apa bagi Biancu. Sambil mengeluarkan pekek nyaring gadis ini malah menerjal maju lagi dengan tangan kosong, menggunakan kepalan tangan dan tendangan kaki. Para pengeroyoknya yang sudah menjadi marah itu menyambutnya dengan hujan bacokan. Kering-kering-kering. Sinar merah berkelebat dan senjata-senjata para pengeroyok itu berpelantingan. Semua orang mundur penuh keheranan dan kiranya si buta sudah berada di situ. Si buta inilah yang tadi menangkis semua senjata itu, menolong nyawa Biancu. Dan tangan kiri yang diangkat tinggi-tinggi itu masih memegang mahkota yang diperebutkan. Pada waktu Kun Hang menginjak pinggir jurang yang mengakibatkan dia terperosok dan terguling ke dalam jurang, pemuda ini tidak kehilangan akal. Dengan menahan nafas dia mengerahkan seluruh kekuatan ginkangnya, memutar tongkatnya menusuk-nusuk ke kiri dan kanan. Akhirnya usahanya berhasil. Sebelum terlalu dalam dia terjatuh, ujung tongkat yang ditusukan telah menancap pada dinding jurang yang merupakan tanah keras. Dia bergantungan di situ. Mahkota itu dia selipkan dalam buntalan di punggungnya, kemudian tangan kirinya merabah-rabah. Begitu mendapat pegangan, yaitu batu yang menonjol pada dinding itu, dia mencabut pedang, menggunakan tangan kiri menarik tubuh ke atas dan menancapkan pedangnya di sebelah atas. Demikianlah, meski lambat, akhirnya dia berhasil merambat ke atas kembali dan meloncat keluar dari jurang yang merupakan mulut maut yang akan menelannya. Dan tepat sekali dia masih keburu menyelamatkan Biancu dari bahaya maut di tangan para penjahat. Melihat munculnya si buta ini, Lao Teng dan kawan-kawannya menjadi amat kaget dan khawatir sekali. Akan tetapi Tiat Jiu So Ki yang berpikiran cepat dan cerdik itu segera berkata, tawan dulu gadis liar ini dia mendahului menubruk ke arah Biancu, disusul kawan-kawannya. Gadis itu tadinya merasa amat heran, kaget dan juga girang melihat kunhong, sekarang dengan cepat dia berusaha untuk melawan. Akan tetapi karena lengan kanannya terasa kaku dan lumpuh, sia-sia saja dia melawan dan akhirnya dapatlah dia diringkus dan diikat kaki tangannya. Sin sebuta, jangan bergerak atau, gadis ini akan kami bunuh lebih dulu teriak Tiat Jiu So Ki dengan suara nyaring sambil menempelkan ruyungnya pada kepala Biancu. Lemas seluruh tubuh kunhang mendengar ini. Karena matanya sudah buta, ilmu silatnya hanya bisa dia pergunakan untuk menjaga diri, yaitu dia dapat menghadapi tiap serangan dan sekalian merobohkan lawannya. Akan tetapi untuk menyerang orang, sungguh sukar baginya, apalagi untuk menolong gadis yang dikeroyok itu. Dengan mengandalkan pendengarannya terhadap angin pukulan senjata, tadi dia masih dapat menggerakkan tongkat untuk menghalau semua senjata itu. Sekarang tak mungkin dia secara mengawur dapat mengamuk. Pula, bukan maksudnya untuk menyerang orang kalau dia sendiri tidak diganggu. Maka sejenak dia menjadi bingung, tak tahu dengan care bagaimana dia dapat menolong puteri dari Sin Piameng Tan Bengkowi. Sudahlah, akhirnya ia pun berkata dengan suara rendah. Kalian menghendaki mahkota butut ini? Nah, kalian boleh menerimanya asal gadis itu dibebaskan. Lao Teng, Ban Kuan Tojin, So Ki, dan Bhe Hamko saling memandang. Lalu Tiat Ji, So Ki, mewakili mereka semua bersuara. Sin Sehbuta, kami baru mau membebaskan gadis ini kalau Kasuka menyerah menjadi tawanan kami dan menyerahkan mahkota itu. Kun Hang mengerutkan kening. Tentu saja sangat berbahaya baginya kalau dia sampai menyerah dan menjadi tawanan orang-orang yang kejam ini. Besar kemungkinannya akan dibunuh mati. Sebaliknya, jika tidak menyerah dan mengamuk, sungguhpun dia mampu mengalahkan mereka, namun gadis puteri Tan Bengkowi itu pun terancam keselamatan nyawanya. Gadis yang menurut suaranya baru belasan tahun usianya itu benar-benar amat sayang kalau harus mati, apalagi ia adalah puteri Tan Bengkowi, atau lebih tepat lagi, ia apalagi kemenakan Tan Beng Santai Hiap. Berbeda dengan dia, hanya seorang buta yang tidak berharga, baik jiwa maupun raganya. Mati baginya hanya berarti mempercepat persatuan kembali dengan mendiang Tan Cui Bi, kekasihnya, matahari hidupnya. Baiklah, aku menyerah. Lekas kalian bebaskan gadis itu katanya sambil menarik napas panjang. Hahaha, pengemis buta. Jangan dikira kami begitu bodoh. Kau harus menyerah untuk dibelenggu kedua tanganmu B.H.E. Haimko tertawa mengejek. Kun Hang tersenyum masam, menahan kemarahannya, lalu ia mengulurkan kedua lengan disejajarkan ke depan. Boleh, kalian belenggulah. Seorang anak buah Tiang Liong Pang yang diberi isyarat oleh ketuanya lalu melangkah maju, membawa tambang kulit kerbau yang kuat sekali. Jangan mau menyerah. Kau akan dibunuh oleh penjahat-penjahat Jahanam ini tiba-tiba Biancu berseru nyaring. Kun Hang menggelengkan kepala. Lebih baik aku yang dibunuh. Apa sih artinya orang buta seperti aku? Hayo, kalian belenggulah aku, tapi lepaskan dulu gadis itu. Kau harus dibelenggu lebih dulu kata B.H.E. Haimko. Tentu saja dia tidak menghendaki si buta ini kemudian tidak memegang janjinya setelah si gadis dibebaskan. Hah, kalian tidak percaya kepada aku. Hem, sebaliknya bagaimana aku dapat percaya kepada kalian? Jangan mau diperdayai kembali gadis itu menjela dengan suaranya yang nyaring. Jika mereka berani mengganggu ku, ayah tentu akan datang dan menghancurkan jiwa anjing mereka, tidak seekor pun akan daampuni. Kun Hang tidak membantah ketika anak buah bajak itu membelenggu kedua pergelangan tangannya dengan tali kulit yang amat kuat itu. Juga mahkota itu diambil dari buntalannya dan diserahkan orang kepada Soki yang lalu tertawa bergelak. Lepaskan gadis liar itu, kata Soki. Jangan sampai dunia Kang Ou mengatakan kita tidak memegang janji. Nona, katakan pada ayahmu bahwa bukan sekali-kali kami hendak memusuhinya, akan tetapi karena kau sendiri yang memusuhi kami, maka terpaksa kami bertindak. Kau harus tahu bahwa aku adalah pengawal kaisar. Karena benda ini adalah milik istana, sudah menjadi kewajibanku untuk mengambilnya kembali. Nona itu dibebaskan. Ia meloncat berdiri akan tetapi terhuyung-huyung. Kakinya terasa kaku dan tangan kanannya tak dapat digerakkan, agaknya ada tulang yang patah. Ia pergi menjemput pedangnya yang menggeletak di atas tanah, memegangnya dengan tangan kiri, dipegangnya rat-rat sambil menggigit bibir. Ingin dia mengamuk dan membunuh semua penjahat ini untuk merampas mahkota dan menolong si buta, akan tetapi dia tidak begitu bodoh dan tahu pula bahwa usahanya ini akan sia-sia dan hanya akan mengorbankan nyawa dengan sia-sia belaka. Andai kata belum terluka lengan kanannya tentu ia tak akan menyerah mentah-mentah. Ia berdiri seperti patung melihat betapa ujung delanggu yang masih panjang ditarik orang dan si buta itu diseret seperti orang menuntun kerbau saja. Beberapa kali kaki kunhang tersandung batu dan terhuyung-huyung akan jatuh, ditertawai oleh anak buah baja dan rampok. Tanpa menggunakan tongkatnya untuk merabah jalan di depan kakinya, tentu saja dia tak dapat berjalan dengan baik, tak dapat melihat adanya batu-batu yang menghalang kedua kakinya, apalagi diseret-seret seperti itu. Tongkat itu masih dipegangnya, akan tetapi tak dapat digunakan karena kedua tangannya harus diangkat agak tinggi ketika diseret. Kenapa, kenapa kau lakukan ini gadis itu berteriak, menahan isat. Kunhang mendengar ini, biarpun teriakan itu sebenarnya hanya nyaring di dalam hati gadis itu, yang keluar dari bibirnya hanya keluhan perlahan. Ia menengok dan tersenyum, berkata, Nona, mengingat pamanmu, tandeng santai hiap, aku rela melakukan ini. Sementara itu, kesibukan nampak pada para pimpinan kedua perkumpulan yang tadinya saling bermusuhan tapi sekarang telah berbaik kembali. So Chiang Kun, dalam merampas kembali mahkota ini dari tangan bekas pembesar Tan, kami pun mempunyai jasa, harap jangan lupakan ini terdengar. Klauteng berkata, Tiat Jiu So Ki tertawa. Jangan khawatir, Lau Pangcu. Aku akan membawa kembali mahkota ini ke kota raja dan di hadapan Seri Baginda Kaisar pasti akan kulaporkan tentang jasa Hui Hou Pang dan Kiang Liong Pang. Tunggu saja, tak lama lagi kalian semua akan memperoleh anugerah dari Kaisar. Para anak buah bajak dan rambok bersorak gembira. So Ki lalu memilih 10 orang dari Hui Hou Pang dan 10 orang lagi dari Kiang Liong Pang untuk mengawalnya ke kota raja. Malah Ban Kuan Tojin yang hendak berpesiar ke kota raja pun turut menyertai rombongan ini. Hui Hou Pang yang merasa berterima kasih bahwa adik ipar dari bekas musuhnya ini ternyata tidak memusuhinya cepat menyediakan 22 ekor kuda yang kuat-kuat untuk rombongan itu. Berangkatlah 22 orang itu naik kuda. Anak buah yang kudanya jalan paling belakang memegang ujung tali belenggu tangan Kun Hong. Begitu kuda bergerak, tubuh Kun Hong tersentak ke depan. Terpaksa pemuda buta ini lari pontang-panting, meloncat-loncat agar jangan tersandung batu, dengan kedua tangan diacungkan ke depan. Dia terhuyung-huyung ke depan dan agaknya penglihatan ini amat lucu bagi kedua golongan hitam, buktinya mereka tertawa bergelak-gelak dengan geli. Bian Chu menyelinap pergi di antara pepohonan, tangan kiri yang menggenggam gagang pedang diusapkan ke depan muka untuk menghapus air matu yang berderai jatuh ke atas kedua pipinya. Tiat Jiu So Ki memang seorang yang amat cerdik. Ketika mendengar bahwa pemuda buta ini pandai ilmu pengobatan, timbul niat hatinya untuk memaksa pemuda itu ikut ke kota raja agar dapat dipergunakan kepandainya itu. Tentang kepandainya ilmu silat yang demikian hebatnya, ah, tak usah dikhawatirkan karena betapapun pandainya orang buta tentu mudah ditipu. Meski kuda-kuda itu berlari tidak terlalu cepat, tapi keadaan kunhang yang diseret-seret cukup sengsara. Berkali-kali dia terperosok ke dalam lubang di tanah, atau tersandung batu sehingga tubuhnya terjungkal ke depan dan terseret oleh kuda. Baiknya pemuda ini memang memiliki ginkang yang tinggi dan tubuhnya sudah memiliki hawa murni yang membuat kulitnya kebal. Biarpun tampaknya dia tersiksa sedemikian hebatnya, namun sesungguhnya dia tidak sampai menderita nyeri dan tidak terluka sama sekali. Tadi memang dia menyerahkan diri untuk menggantikan gadis itu, dan dia juga sengaja menurut saja diseret-seret sampai beberapa jam lamanya untuk memberi kesempatan kepada gadis itu pergi menjauhkan diri. Selain itu, juga lebih mudah baginya untuk turun gunung dengan kera membonceng seperti ini daripada harus mencari jalan sendiri di tempat yang asing baginya. Memang cocok sekali harapannya, dia diseret turun gunung dan hari telah menjelang senja pada saat rombongan itu memasuki sebuah dusun di kaki gunung. Bukan hal aneh pada masa itu bahwa rakyat amat takut terhadap setiap rombongan orang yang bersenjata, baik rombongan ini merupakan pasukan tentara pemerintah atau bukan. Ini terjadi akibat tekanan-tekanan dan gengguan yang selalu dilakukan oleh rombongan-rombongan macam itu untuk menyenangkan diri sendiri tiap kali mereka melewati sebuah dusun. Merampas makanan tanpa membayar, memaksa penduduk membawakan beban, merampas kaum wanita dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika pada sore hari itu rombongan tiap jil souki memasuki dusun di kaki gunung ini, semua penduduknya sudah pada lari menyembunyikan diri, rumah-rumah sebagian besar ditutup pintunya. Rombongan itu lalu berhenti di tengah-tengah dusun, di depan sederetan rumah-rumah gubuk kecil terbuat daripada bambu, rumah orang-orang miskin. Juga rumah-rumah ini biarpun tidak ditutup pintunya, kelihatan sunyi tiada penghuninya. Memang perlu apa rumah-rumah ini ditutup pintunya kalau di dalamnya tiada sesuatu apapun yang cukup berharga untuk dicuri orang? Tiap jil souki yang merasa lapar dan haus, yang merasa lelah setelah tadi mengalami pertempuran, ingin beristirahat dan bermalam di kampung ini. Melihat kesunyian tempat itu, dia mengerutkan kening dan mengomel. Sungguh tidak sopan penduduk dusun ini. Ban Kwan Tojin lalu menjawab. Memang sebagian besar dusun-dusun seperti ini selalu dikosongkan kalau ada rombongan orang-orang asing lewat, Chiang Kun. Karena itu, kalau pemerintah yang baru sekarang ini benar-benar sudah lengkap, harus segera diusahakan adanya pejabat-pejabat kecil di tiap dusun sehingga segala sesuatu mengenai penghuni dusun-dusun dapat diatur sebaiknya. Tiap jiw melirik ke arah tosu itu dan diam-diam dia dapat menjeguk isi hati tosu ini yang seperti juga orang-orang lain ternyata memiliki ambisi untuk menjadi orang berpangkat. Dia sedang hendak memerintahkan orang-orangnya untuk mencari tempat penginapan yang baik baginya, tentu saja bukan rumah penginapan umum karena di dusun sekecil itu mana ada losmen. Yang dia maksudkan adalah rumah terbaik, tak peduli tempat tinggal siapapun, untuk dia mengasoh malam itu. Akan tetapi tiba-tiba dari sebuah di antara rumah-rumah gubuk itu keluarlah seorang anak laki-laki kecil. Usianya paling banyak lima tahun, tubuhnya kurus kering dan setengah telanjang. Anak ini keluar setengah berlari, akan tetapi tiba-tiba terhenyak di depan pintunya ketika dia melihat begitu banyak kuda-kuda besar ditunggangi orang sedang berkumpul di depan rumahnya. Kedua matanya yang bening itu berseri gembira dan mulutnya segera berseru. Kuda bagus, kuda bagus, koma awan. Awan, tiba-tiba terdengar suara wanita memanggil dari dalam gubuk itu, suaranya yang terdengar gemetar ketakutan. Akan tetapi anak kecil itu berjalan tertatih-tatih menonton kuda sampai dia tiba di bagian paling belakang rombongan itu. Sejenak dia tertegun memandang kepada kunhong. Pemuda buta ini berdiri dalam keadaan terbelenggu kedua tangannya, ujung tambang belenggu dipegang si penunggang kuda. Pakaian si buta itu robek-robek semua di bagian tunggung, di bagian lain sudah kotor oleh dia bu, juga mukanya berkeringat penuh di bu, membuat muka itu kotor dan hitam. Akan tetapi orang buta ini mulutnya tersenyum karena sesungguhnya kunhang girang juga pada saat mendapat kenyataan bahwa dia telah dapat membonceng rombongan itu sampai ke sebuah dusun. Kalau dia sendiri yang turun dari puncak tanpa penunjuk jalan, kiranya dia akan tersesat dan entah sampai kapan baru dapat bertemu dengan dusun atau orang. Kasihan paman buta, lepaskan, lepas anak itu berteriak-teriak sambil mendekati kunhong. Anak baik kunhong berkata halus, suara anak itu menggetarkan jantungnya. Anak haram, minggat seorang di antara para pengiring soki membentak dan tartar cambuknya menyambar ke tubuh anak itu. Anak itu menjerit dan berlari mundur sambil menangis. Dari dalam gubuk berlari keluar seorang wanita yang serta-merta menubruk anaknya, lalu bersama anak itu ia berlutut. Ampun, tai ya, ampunkan kami. Wanita itu terus memohon sambil dia mengangguk-anggukan kepalanya sampai menyentuh tanah. Wajahnya pucat dan ketika ia melirik ke arah kunhong, melihat orang buta ini dibelenggu serta pakaiannya rompang ramping dan mukanya kotor penuh dibu, dia menjadi semakin ngeri dan ketakutan sampai tubuhnya menjigil. Kunhong tidak tahu mengapa si kejam itu tiba-tiba menahan cambuknya. Lalu terdengar orang-orang itu tertawa kecil, malah si pemegang cambuk lalu berkata perlahan, Aih, cantik. Kemudian terdengar suara tiat jil soki, suruh dia melayaniku nanti. Si pemegang cambuk mengajukan kudanya. Ia mendekati wanita yang berlutut bersama anaknya yang masih terisak-isak itu dan berkata dengan suaranya yang parau. Hi, manis, kau dengar sendiri ucapan soci yang kun tadi. Sebentar malam kau diajak minum arak manis, ha ha ha. Hayo kau ikut sekarang juga. Tidak, perempuan itu menangis. Apa katamu? Setan. Berani kau menolak? Ampun, tai jin, hamba, hamba tidak bisa. Tar. Tar cambuk terbunyi mengerikan di udara, di atas kepala wanita itu. Anakmu berbuat kurang ajar, si yang kun masih mengampuni malah hendak mengajak kau minum arak, tetapi kau benar-benar kurang terima. Agaknya kau hendak melihat anakmu dibanting mampus dulu baru menurut cambuk itu menyambar ke arah bocah tadi dan tahu-tahu telah melibat tubuhnya terus dihentakan ke atas. Berbareng dengan jerit mengerikan dari ibu muda itu, terdengar suara menggereng hebat. Sesosok bayangan menyambar ke arah si pemegang cambuk dan pada detik lainnya si pemegang cambuk itu telah terbanting jatuh dari kudanya dan anak kecil itu telah berada dalam pondongan kunhong. Kiranya pendekar buta yang sakti ini tidak dapat menahan lagi hatinya mendengar semua peristiwa yang tak dapat dilihatnya itu. Karena maklum bahwa ibu dan anak itu terancam bahaya hebat, sekali rembut saja belangu yang mengikat pergelangan tangannya putus semua dan sekali mengenjot tubuh dia telah menerjang si pemegang cambuk yang kejam, mendorongnya jatuh sambil merampas bocah tadi. Kini dengan tangan kiri memondong awan dan tangan kanannya memegang tongkat terat-terat, kunhang menggeser kakinya mendekati si wanita yang masih berlutut dan menangis. Tiat Jiu Soki, kau sejak dahulu tak pernah mengubah watakmu yang jahat kunhang memaki, berdiri dengan tegak dan gagah. Kau dan enam orang kawanmu benar-benar merupakan tujuh pengawal yang amat jahat. Dahulu pangeran Tian Gun Ti yang hendak mengganggu keponakan-keponakanku, sekarang kau dan para anak buahmu ternyata juga bukan manusia baik-baik. Hem, kalau tidak lekas-lekas membawa orang-orangmu ini pergi meninggalkan dusun ini jangan bilang aku keterlaluan kalau aku membuat kalian semua tidak dapat lagi meninggalkan tempat ini sambil berkata demikian kunhang membuat gerakan melintangkan tongkatnya di depan dada, gerakan yang sudah dikenal baik oleh Soki dan teman-temannya ketika kunhang mengamuk di keroyok tadi. Soki terkejut dan pucat wajahnya. Dia memandang penuh perhatian, serasa pernah melihat orang muda yang bersikap begini tabah dan berani, malah yang sekarang berani sekali menyebut-nyebut nama kaisar baru begitu saja. Kau, kau siapakah? Siapa namamu? Nama ku kunhang? Apa kau hendak laporkan kepada Tian Gun Ti yang sekarang telah menjadi kaisar? Boleh, dia sudah mengenal baik nama ini, bahkan dia pernah makan minum semeja dengan aku. Bukan main kaget dan herannya Tiat Jiu Soki. Teringatlah ia sekarang. Tapi pemuda ini dahulu adalah seorang pemuda pelajari yang lemah, sungguh pun tak dapat disangkal memiliki keberanian yang sukar dicari bandingnya. Di dalam cerita Raja Wali Emas memang telah dituturkan betapa kunhang dan dua orang keponakan perempuan, yaitu Kui Eng dan Tioh Wicu, diundang kemudian dijamu oleh pengeran mahkota Tian Gun Ti. Pada waktu itu, pengeran muda Mek Cukeran Jang ini jatuh hati kepada dua orang nona Hoa San Pai ini dan hendak mengganggunya, malah mereka telah ditawan. Kemudian dua orang nona itu dirampas oleh Songbun Kwei, sedangkan kunhang dapat menyelamatkan diri mempergunakan ilmu sihirnya. Kau, kau anak Hoa San Pai, putera ketua Hoa San Pai, dia bertanya gagap. Kunhang tersenyum, kemudian dia menarik napas panjang. Cukup kau ketahui namaku, siapa menyebut-nyebut Hoa San Pai segala? Hayo pergi. Tiat Jiu So Ki sudah maklum akan kehebatan kepandayan kunhang. Tadi pada waktu dikeroyok puluhan orang saja pemuda ini dapat membuat semua orang tak berdaya, apalagi sekarang dia hanya berkawan sebanyak 20 orang lebih. Selain itu, sekarang mahkota sudah berada di tangannya dan kalau membawa tawanan macam pemuda buta ini, tentu hanya akan menimbulkan kesulitan saja di tengah jalan. Ada pun, tentang wanita itu, ah, dia hanya iseng-iseng saja, tidak ada harganya untuk diperebutkan. Pergi dia memberi aba-aba kepada para pengikutnya, lalu mengeperak kudanya. Penunggang kuda yang tadi menyeret-nyeret kunhang dengan wajah pucat juga segera membalapkan kudanya pergi dari situ. Akan tetapi seorang perampok yang mendongkol hatinya dan masih memandang rendah pada seorang buta seperti kunhang, mengejek. Hoho, kiranya si buta juga matuk keranjang. Kau hendak memiliki sendiri si manis ini, heh. Hati-hati, manis, kau tuntun si buta ini baik-baik, ha-ha-ha. Kunhang cepat menggerakkan tangannya. Sebagian tambang yang tadi membelenggu tangannya dan masih menempel pada pergelangan tangannya menyambar ke arah muka penjahat itu. Terdengar suara keras dan si mulut kotor itu berteriak-teriak kesakitan. Aduh, aduh, mulutku, gigiku rontok semua, aduh dan dia pun membalapkan kudanya mengejar kawan-kawannya sambil mengaduh-aduh. Kunhang masih berdiri tanpa bergerak. Kedua kakinya terpentang, tangan kanan masih memegang tongkat melintang di depan dadanya, sama sekali tak bergerak seperti patung sampai suara derap kaki kuda tak terdengar lagi oleh telinganya. Kedua kakinya. Terima kasih.